Selamat siang teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan Baru-baru ini ada wacana Ganjar dan Anis akan disatukan gitu kan Karena keduanya berpotensi bisa digabungkan dan menang gitu kan Tapi sebelumnya wacana Ganjar dan Anis bertemu itu ya tidak mungkin gitu kan Tapi ada isu yang dihembuskan bahwa Ganjar dan Anis bagaimana kalau digabungkan gitu kan Ya tentu saja ini akan membuat peta koalisi partai jadi berantakan juga gitu kan Bagaimana koalisi perubahan gitu akan bubar gitu kan Juga belum tentu juga Ganjar menang kalau Anis jadi cowok pres Karena banyak pendukung Ganjar yang tidak suka dengan Anis Baswedan gitu kan Baik itu secara emosional ataupun secara rasional Ya pertimbangan rasional dan pertimbangan emosional ya tidak mendukung Anis Baswedan gitu kan Ini sepertinya hanya wacana saja gitu kan Ketika Ganjar harus bersama dengan Anis Baswedan Dan kalaupun itu terjadi maka sebenarnya ini sudah menjadi sesuatu yang bersifat pragmatisme politik gitu kan Ya Jadi kenapa harus mempermasalahkan Misalnya Ganjar Prabowo gitu kan Ya yang penting ini Persoalan pragmatisme politik ya Jadi Ya setiap orang itu melakukan pilihan itu Tentu saja Tidak hanya pertimbangan dia sebagai Anggota partai gitu kan Tapi ada sisi rasionalitas Melihat track record Melihat suatu Apa Bisa nih gak orang ya Menjadi gitu kan Menkerja gitu kan Jadi memang setiap Lika-lika politik ini ya penuh Pragmatisme gitu kan Sesuatu yang apa ya Yang awalnya itu bersebrangan Yang awalnya itu antitesa Itu ditarik-tarik untuk bersatu gitu kan Istilahnya ini jorok gitu ya Politik yang jorok gitu kan ya Sana sini gitu kan Sana sini digarap gitu kan Ya idealisme itu ya Demi kepentingan gitu kan Yang ideal itu adalah Kepentingan untuk menang gitu kan Seperti itu gitu Jadi Ganjar ya Sesuai ya Kalau memungkinkan untuk menang Bersama Anis Itu gimana Pembicaraan partai gitu kan Tapi ya Cawapres Ganjar itu Ya kemungkinan bukan Anis Karena ya Semakin Naco gitu Maksudnya akan Koalisi akan semakin kacau gitu kan Yang pasti itu merubah konstelasi Merubah Koalisi Dan Akan terkesan pragmatisme Kalau Ganjar dan Anis dipasangkan Dan untuk membawa Anis ini kan sangat Berat sekali Banyak pendukung Ganjar Yang tidak suka Kepada Anis Baswedan gitu kan Terkait politik identitas gitu kan Ya bagaimanapun kita lihat Apakah Isu wacana itu akan Bergulir menjadi kenyataan Atau hanya sebacam lobby-lobby politik saja Ya Itu Suatu manuver politik Suatu wacana yang digulirkan Ya Untuk menggoda Koalisi Dan saya pikir Anis Tidak akan Mencalonkan jadi Presiden Kalau Dia tidak memilih AHY gitu kan Tapi ya Persoalannya Apakah Menjadikan AHY Sebagai cowok pres Anis Itu sesuatu yang Pilihan yang terbaik Ya Nanti Kita akan lihat Semoga Memang para elit politik ini Berpikir Berjuang Itu demi Rakyat Demi Kepentingan bangsa Dan negara Terima kasih Sampai jumpa